Oke untuk nomor 12, kata-katanya adalah babak drama, coba kita cari kata-kata apa yang cocok untuk menghubungkan babak dan drama, kita bikin kalimat, ayo apa coba? Babak adalah bagian dari babak pembagian, pembagian dari sebuah drama. Oke tadi gue ngomongin ya, sebelumnya ada istilah kalau dalam teater itu drama 3 babak, drama 3 babak bukan berarti babaknya cuma 3, bisa jadi ada 5 babak tapi tergolong dalam 3 babaknya itu yang pertama adalah prologue, terus klimaks, misalnya ceritanya nih, wah orangnya udah mulai dibunuh-bunuhin, nah itu klimaks tuh, terus terakhirnya penutup itu bisa disebut anti-klimaks. konfliknya sudah menurun, jadi prologue itu mulai pembukaan, klimaks itu ceritanya makin naik, terus anti-klimaks tuh turun, ini pola dipakai dalam teater drama 3 babak. Oke contohnya gini deh, drama 3 babak tuh cerita dalam Star Wars, jadi kayak gitu kan, cerita Star Wars tuh biasanya pertama adalah ceritanya ketemu jadi sama kesatria jeda yang tua Ben Kenobi, itu prologue-nya terus cerita tentang kekaisaran apa, klimaksnya, wah pertarungan antara pasukan pemberontak sama kaisaran, anti-klimaksnya ya udah semua jadi kaisaran hancur, hidup sejahtera selamanya, nah itu anti-klimaks. Kalian kita lihat sini, babak pembagian dari drama kita coba yang A, kita coba. Lagu pembagian dari musik, nggak pas ya, yang cocok apa coba lagu dan musik? Kata-kata yang cocok apa? Lagu diiringi oleh musik kan? Lagu itu adalah liriknya kan biasanya kan ya, dengan musik adalah ya musiknya instrumentalnya. B, rima puisi, rima tuh apa? coba rima tuh apa artinya? Rima artinya apa? Nggak maksud gue, rima tuh apa sih arti rima? Rima adalah senada ya, misalnya contoh puisi yang berima, oke gue tulis dulu ya disini. Oke, nih salah satu contoh puisi yang menurut gue terpendek, gue lupa siapa yang ngarang ya ntar gue coba cek lagi deh. Tau? Tau siapa yang ngarang? Gue pernah denger, ini puisi yang terpendek yang pernah gue hafal, ya karena ini pendek jadi gue hafal terus. Malam lebaran, bulan di atas kuburan. Nah ini artinya rima, kesamaan nada pada larik-larik puisinya. Jadi rima puisi adalah, rima adalah sifat puisi ya, sifat bisa dari puisi. Oke yang C, halaman novel. Halaman adalah pembagian dari novel, bisa juga ya, tapi novel tidak dibagi berdasarkan halaman kan? Halaman itu cuma penunjuk dari, jadi halaman adalah bagian ya. Bisa juga bagian, ini hampir mirip tapi dikasih tanda supaya nggak itu. Yang D, bab, buku, bab pembagian dari buku. Jadi kalau diibaratkan babak itu adalah pembagian dalam drama, kalau ngebagi buku itu apa? Bab ya, oke berarti jawabannya yang D. Yang E, pemandangan pertunjukan, udah jelas beda, nggak beda banget sama yang babak dan drama. Oke, babak dan drama, babak adalah pembagian dari drama, sebagaimana bab pembagian dari buku? Jawabannya yang D.